Ya sejumlah agenda penting dibahas dalam Rakernas Partai Demokrati Indonesia. Mendemokrasi Indonesia perjuangan hari ini beberapa pernyataan menarik terkait tema kedaulatan pangan yang diminta untuk dilanjutkan. Juga termasuk pernyataan beberapa tokoh termasuk Megawati Soekarno Putri soal untuk tidak gentar terhadap manuver politik praktis. Nah bagaimana kemudian kita bisa mencermati Rakernas hari ini dari pernyataan-pernyataan dan juga beberapa sinyal serta gestur yang kita lihat tadi. Dan beberapa momen kita lihat cukup politis. Nah hadir bersama saya di studio pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali. Bang Effendi terima kasih sudah bergabung. Malam Firdy. Ya terima kasih. Bang Effendi, kita lihat ada beberapa momentum yang ditangkap begitu ya. Soal beberapa gestur dari sejumlah tokoh yang hadir tadi. Soal Pak Jokowi sama Pak Ganjar turun bareng sama Bu Mega. Terus juga di apa namanya di pas turunnya juga dibilang makin kompak oleh MC-nya gitu. Nah termasuk juga di media sosial Pak Ganjar juga ada foto dari belakang tuh Bang. Pak Jokowi sama Pak Ganjar. Membaca momentum atau membaca gimmick atau gestur seperti ini bagaimana sih Bang? Yang pertama ini rakernas yang paling padat, praktis ya yang kita lihat melalui televisi. Kan akan ada juga nanti acara tertutupnya di samping ada pameran pertanian dan kelautan. Yang mau saya katakan ini agak mendekati negara modern. Ini caranya praktis, gak terlalu banyak gimmick yang bisa kita baca. Kecuali jalan bersama, di belakangnya juga ada Gibran tadi ya. Kemudian dekat, lalu orang coba-coba perbandingan dengan yang lalu. Tapi menurut saya tadi itu sangat padat. Jadi praktis ya, pidato pun menarik gitu. Sama-sama urutannya yang pertama 40 menit 7 detik, kemudian ada 18, kemudian ada Pak Jokowi 11, 27 gitu ya. Jadi runut dari Ibu Ketua Umum, Pak Ganjar sebagai bintangnya yang akan diorbitkan ke Milu Presiden 2024, lalu Pak Jokowi. Nah yang lebih menarik dari itu sebetulnya di samping sebagai partai modern adalah temanya. Temanya ini, maksud saya ada dua keuntungan yang didapat dari tema ini. Yang pertama, itu sekaligus membedakan bahwa mereka membicarakan tentang kedolatan pangan itu secara sangat berdasarkan riset. Tadi disebut-sebut oleh Ibu Megawati, ditambah lagi dengan apa-apa yang akan dijalankan, Ganjar menjawab Ibu Megawati. Dan Pak Jokowi menyatakan benar sekali, harus taktis dibedakan dengan misalnya dari capres yang lain. Yang kadang-kadang dianggap nggak terlalu berhasil dengan apa itu, food estate dan lain-lain. Jadi ini menurut saya nih pemilihan topiknya luar biasa. Cerdas, real tantangan masa kini kan, dengan super elino, kemudian negara-negara yang tidak mau mengekspor pangannya. Lalu ada kebutuhan kita yang disebut oleh Bapak Presiden, sudah 278 juta lah penduduk kita gitu. Dunia itu 8 miliar. Nah ini satu sisi sudah langsung dapat menempatkan bahwa PDIP ke depan, itu kedolatan pangan sebelumnya stunting untuk kepentingan rakyat. Nah yang paling puncak dari itu semua, saya rasa intinya adalah Pak Jokowi yang mengatakan, saya bisik-bisik ke Ganjar Baku, nanti kalau dilantik langsung masuk kerja ke kedaulatan pangan. Jadi kata-kata, nanti kalau dilantik, itu kan 20 Oktober 2024, itu harusnya menggetarkan capres-capres yang lain. Karena walaupun sudah ada gimmick atau katakanlah kenyataan jalan bersama dengan satu mobil, ataupun sering menyatakan, oh nanti itu giliran Bapak ini ya untuk jadi Presiden di 2024. Tapi kalau ini langsung, ini kalau dilantik, itu sudah paling tinggi. Kalau mau dilengkapi lagi dengan pernyataan, kalau tadi pertanyaannya bisa menggerek elektabilitas. Bisa kalau tadi dilengkapi dengan pernyataan yang luar biasa sekali. Dan saya yakin, kata Pak Jokowi, Ganjar itu mampu menyelesaikannya. Jadi itu sudah ngebayangkan bahwa 20 Oktober 2024, Ganjar dilantik dan mampu membuat seluruh yang direncanakan bersama dengan kedaulatan pangan. Walaupun kita harus ingat, Ferdi ini memang berbicara di rumah besarnya. Besok kalau nggak di rumah besar, kita tunggu lagi. Ada lagi narasinya ya? Belum tentu, tapi kita artinya bisa beda narasinya. Apakah sekuat yang ini atau nggak? Ini kuat sekali. Saya bisik-bisik, Pak Ganjar besok kalau dilantik, langsung saja kerja masuk ke dalam kedaulatan pangan. Diksinya agak mungkin berbeda kalau kemudian di luar dari rumah besarnya itu tadi. Nah itu time will tell, kita akan lihat. Tapi kata-kata besok kalau dilantik, itu baru dipakai terhadap Ganjar. Maksud saya belum dipakai terhadap Prabu, atau belum dipakai terhadap Anis. Oke, oke. Menarik untuk dicermati pernyataan itu. Tapi yang juga menarik soal pernyataan Bumega. Bang Ege yang mengatakan bahwa tidak usah gentar terhadap manuver politik praktis. Kita coba putarkan pernyataan dari Bumega berikut ini. Jangan sekalipun pernah gentar. Sedikitpun menghadapi berbagai kepungan dan manuver politik praktis. Yang hanya sekedar menggunakan keinginan kekuasaan sebagai tujuan. Berpolitiklah dengan seluruh semangatmu. Dengan noranimu. Dengan matahatimu. Dan setialah kepada sumbermu yaitu rakyat, rakyat, rakyat. Oke, cukup bergetar pernyataan dari Bumega tadi. Apakah kemudian publik bisa menafsirkan bahwa jangan-jangan memang sudah ada pihak yang dimaksud begitu. Yang mencoba untuk melakukan manuver politik praktis. Nah, kita harus hati-hati nih Ferdie. Karena seringkali, tadi saya nonton juga ya di tayangan sebelumnya bahwa Mas Hasto itu mengatakan ada orang yang ingin mengadu antara Pak Jokowi dengan Bumega. Walaupun saya yakin sebagai partai yang sangat berpengalaman mereka sudah siap juga kalau itu terjadi. Segala cuaca kan mereka sudah harus siap. Cuma kalau kita menyatakan ada kerenggangan nanti kan kita bisa dikategorisasi ke dalam kelompok yang mengadu. Yang mau saya katakan adalah belakangan ini tentu saja orang beranggapan terjadi sesuatu yang tidak sebagaimana dibayangkan terhadap urusan pemilu dan kader politik. Jadi loh, tadi itu Bumega dan seluruh yang terlibat di Rakyat Nas ini saya mungkin saya keliru juga tapi sejauh pengamatan saya kata petugas partai sudah tidak dipakai loh. Top ya. Jadi kader terbaik ini ya. Jadi artinya... Anak ideologis katanya. Ya, anak ideologis pasti. Nah, memang bagian ibu itu di bagian pembukaan itu penuh dengan ideologi dan hasil-hasil direset. Lalu disambut oleh Ganjar. Dengan taktis apa rencana kalau jadi presiden. Nah, Pak Jokowi tinggal mengatakan dia bisa dilantik. Dia akan dilantik. Dan kemudian menyelesaikan. Tapi kembali ke yang tadi, iya tentu saja ada hal-hal yang mau dikatakan tapi nggak usah terang-terang juga gitu. Oke. Ya, misalnya seperti sekarang. Kan kita tahu kalau MK memutuskan batas bawah. Hasim juga ya, Hasim jadi kesemua di beberapa kesempatan sudah mengatakan calon terbaik itu Gibran. Saya diskusi dengan beberapa tokoh senior Fahri Hamza, bahkan Bang Ade Armando. Mereka bisa menerima kalau Gibran jadi... Pak Cawapres. Wah, Wakil Presidennya Pak Prabowo misalnya. Kan Anda bisa bayangkan, nggak ada lagi tuh manuver yang lebih tajam dari itu. Tentu kita menunggu MK, bisa saja MK dissenting opinionnya lebih besar sehingga tidak mengabulkan, mengatakan itu open legal policy atau mengatakan baru bisa dipakai di 2029 misalnya. Tapi yang ingin kita katakan manuver itu ada, tidak bisa dinyatakan dengan kalimat-kalimat yang ketara sekali. Ya total ya, tapi Bu Megawati mengingatkan manuver itu ada, tapi tetaplah jadi yang berpihak bersama dengan rakyat. Dan itu memang lumrah begitu ya, manuver-manuver politik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang sedang berkompetisi begitu ya, khususnya di Pilpres 2024. Ya kalau mau dilihat manuver yang paling ujung itu kan misalnya Kaisang ke PSI. Di konteks tertentu, itu sah-sah saja misalnya ya, kalau ada yang marah dengan istilah petugas partai dulu. Kan memang seperti itu adanya dalam sejarah ideologi ADRT dari PDI Perjuangan. Kok Anda marah-marah gitu? Lalu Anda hadapkan itu dengan petugas rakyat misalnya ya kan? Itu memang sejarahnya ada di situ gitu. Nah pada bagian tertentu, di PSI itu pun ternyata ADRT-nya memungkinkan seseorang masuk jadi anggota langsung jadi ketua umum partai gitu. Dua hari saja ya? Dua hari, nggak pakai munas lup, nggak pakai katanya money politics yang banyak. Kadirisasi nggak jalan gitu ya. Nah ini bisa seperti itu ya. Memang ADRT-nya di situ gitu. Tapi yang menarik tentu saja nanti manuver-manuver ini apakah bertujuan misalnya ke arah politik dinasti. Walaupun hampir semua itu mempersiapkan kan? Selanjutnya siapa gitu sudah dipersiapkan. Tapi tidak juga boleh pengarbitan yang terlalu cepat. Tapi intinya tadi saya mengatakan Bu Megawati itu menyampaikan pidato basis ideologisnya kuat. Lalu betul-betul seperti partai politik modern. Kalau Anda lihat di Amerika Serikat itu ya, ada plenary seasons gitu di mana orang menyimpulkan siapa yang akan didukung sebagai calon presiden. Ya dibaca dengan tenang, nggak banyak improvisasi kan? Oke. Jadi tidak ada kemudian pernyataan Bu Megawati ini yang mengindikasikan bahwa hubungannya dengan seseorang dan tidak baik-baik saja. Oh nggak, semuanya baik-baik saja dan lebih pada menguatkan anak-anak dari seorang ibu. Tadi kan berkali-kali dinyatakan seperti itu. Tapi memang karena tidak terlalu banyak spontanitasnya, jangan-jangan Ferdi dan semua yang lain kangen itu. Lutupan-lutupan yang spontan gitu. Enggak, jangan juga. Ini sudah dekat-dekat pendaftaran calon presiden dan 14 Februari 2024 tepat sekali itu. Jadi partai politik modern saja. Jadi mau menyampaikan sesuatu biar kita yang menerjemahkan tentang khususnya tentang manupra politik tadi. Oke, baik. Kita sudah dapat poinnya dari pernyataan Bu Meka. Sekarang kita coba dengarkan pernyataan dari Pak Ganjar. Biarkan yang makan papeda tetap makan papeda. Biarkan yang makan tiwul tetap makan tiwul. Dan yang makan beras juga makan beras. Karena sorghum pun bisa menjadi sumber pangan. Biarkan. Karena itulah sumber pangan yang sangat variatif yang kita miliki negara lain. Tidak memiliki itu. Tumbuhan ekonomi yang sudah dibangun fondasinya begitu kuat oleh Pak Jokowi mesti kita teruskan. Mesti kita jaga. Mesti kita percepat. Dan mesti kita dukung semuanya. Ini pernyataan yang cukup optimistis sekaligus menjawab apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Jokowi. Dia merangkai karena dia di tenah. Dia menjawab Bu Meka sebetulnya. Lalu diharapkan dijawab oleh Pak Jokowi. Karena kan urutannya begitu. Anda melihat bagaimana kemudian pernyataan Pak Ganjar ini. Apakah kemudian ini memastikan bahwa ya nanti kalau sudah dilantik yang sudah jelas di depan adalah soal kedaulat tepangan ini. Ya Ganjar ini boleh dikatakan bintang pada Rakernas hari ini. Terutama karena memang forum ini harusnya membuat dia menjadi bintang tanpa meninggalkan ideologi sampai cerita Pak Marhen yang diceritakan oleh Ibu. Anda tahu nggak Marhenis itu bisa berdikari tapi nggak bisa membantu yang lain. Nah padahal kedaulatan pangan ini untuk kesejahteraan rakyat. Jadi saya melihat tadi itu nyambung. Bahkan sebetulnya yang agak kurang nyambung ke Pak Jokowi. Kalau perlu memberikan ralat ya. Dimana misalnya kan Ibu Megawati itu menyatakan gandum itu harusnya kena biar masuk dong. Dari biar masuknya itu kita bisa melakukan lagi riset-riset sehingga segala macam diversifikasi pangan kita tuh bisa makin kita tingkatkan. Yang tadi disampaikan oleh Ganjar ya. Dengan contohnya agak menarik kalau saya tadi mendengar ush tiwul yang makan tiwul silahkan makan tiwul ya. Saya coba eksplor ternyata tiwul itu bisa buat diet. Oke. Bisa menahan supaya kita tidak terlalu ingin makan dan makan terus. Jadi Ganjar menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu pada bagian ini. Nah kembali kalau dijawab apakah ini bisa mendongkrak elektabilitas Ganjar bisa karena dua hal. Tadi satu dia nyambung ke apa yang ingin dinyatakan oleh Ibu secara ideologis. Jangan lupa loh. Yang paling penting menurut saya juga adalah bagian ketika Ganjar menyatakan saya dulu di DPR itu itu ikut mempelopori atau ikut bersama-sama membentuk tuh undang-undang lahan pertanian berkelanjutan. Yang itu tadi. Bahwa ada 650 ribu hektare ketahun di lahan subur juga berkurang bahkan diversifikasi ya dari lahan-lahan buat pertanian. Nah itu benar-benar menjawab Ibu sebetulnya pada bagian itu. Jadi kalau secara keseduluhan sebagai partai modern memang Ganjar yang diharapkan tampil sebagai bintang. Bahkan Pak Jokowi yang disebut mentor dari Pak Ganjar menahan diri loh. Hari ini pidatonya kan di samping pendek yang saya catat 11 menit 7 detik itu juga lebih banyak menyatakan setuju apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tadi dan lebih setuju lagi lebih setuju lagi pada Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Oke artinya kemudian ini akan ada apa namanya efek dari Rakenas hari ini apakah kemudian nanti juga ada dinamika lain yang berlangsung kita tunggu bagaimana nanti dinamikanya berjalan ya Bang Ege ya. Ya tapi tentu ada alat-alat ya sebelum tadi yang saya katakan kalau harus dicari kekurangannya agak kurang terjawab tuh apa yang disampaikan oleh Ibu oleh Pak Jokowi misalkan Ibu tuh mengharapkan ada biaya masuk buat Gendo misalnya gitu ya terus jawaban tuntas terhadap apakah boleh orang melakukan diversifikasi apa namanya lahan-lahan buat pertanian itu beralih fungsi gitu ya nah itu juga ingin kita dapatkan jawaban tegas dari Pak Jokowi tapi Pak Jokowi lebih memberikan jawaban tegasnya untuk Ganjar karena tadi pernyatanya kalau tersalah sawah tetap jadi sawah gitu ya Bang oh iya ibu dan Pak Ganjar menyatakan demikian Pak Jokowi lebih banyak bercerita tentang pengalamannya ketemu Zelensky dan kemudian juga Putin dalam konteks itu ada 207 juta ton gandum yang tidak bisa disebar keluar dari Ukraine dan Rusia oke bagaimanapun semuanya demi kebutuhan pangan di tanah air ya Bang untuk menjawab itu nanti kita lihat bagaimana nanti dinamiknya berlangsung yang perlu segram jawabnya itu kubunya Pak Prabowo dan kawan-kawan karena kan ada masalah yang disinggung-singgung dengan food estate nah mereka harus mencari jalan keluar sehingga kembali bisa setara isunya baik sama-sama kita tunggu Bang Ege terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini